Intro Tugas kalian sekarang adalah Membuat warga kampung jimploi Percaya Terhadap tahayul Al-Ka'ibat Jangan percaya sama tahayul Percaya kepada Allah Ya, percaya tahayul itu bikin hidup kita gak tenang Oke juga itu nyujuk Eh ya Allah Ini aku emang bravo Gokeel kalau katanya mendong Saya tidak akan benar bertobak R.W Siat banget ini ya Allah Selalu dapet musibah terus Bulan kemarin anaknya meninggal Eh sekarang Lakinya meninggal gara-gara kelakaan Ya Allah ya Rabb Jangan-jangan Karena rumahku tukar itu yang bernama empat Maksudnya? Ada mitos Angka empat itu adalah angka sial Wow Dan lu bawa hati Untung kami biarkan gua ada sepuluh bukan empat Oh 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 Pak R.W sombong banget Baru punya kami sepuluh aja udah dipamer-pamerin Itu namanya ria Udah 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 Bang Adun Gak ada tuh ceritanya angka empat itu angka sial Semua angka itu benar Allah itu tidak menlebih-lebihi dan tidak mengurangi-urangi makna dari angka Jadi Jangan percaya sama tahayul Percaya kepada Allah Ya Percaya tahayul itu bikin hidup kita gak tenang Dan satu lagi Jangan percaya sama sesuatu yang belum jelas sebenarannya Oh Lu liat aja nanti ya Lu liat nanti omongan gua Kalau rumah angka empat itu Akan terus membawa sialnya Kau tau banget kan anak Kau boi King Jin Bonyo Iya King Jin Dengarkan baik-baik Tugas kalian sekarang adalah Memuat warga gabung jimploi Percaya Terhadap tahayul angka empat Paham Paham King Jin Dan awas kalau sampai kalian gagal Aku tidak akan segan-segan Untuk menesihir kalian Siap King Jin Sampai tem policial Percaya 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 Iya, 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 iya. Siap keng jing. Brancut. Keng jing, lain kali kursinya aja digeser dikit. Maaf. Brancut. Maaf bos kyu. Pen saya belum, belum diservis Bunyo Iya pak bos Kita harus cari target untuk kita kerjai Maaf nih bosku Ngapain kita cari serbet Kan kita disuruh cari orang Ayo Break off Hiwaw Hai gengs Lagi ngapain disini Rame-rame, kokil Hai medong Hai Diam kamu Maaf pak medong Saya kan gak ngomong Eh medong Gak usah ikut campur urusan gue Selama kalian jin jahil Suka nggangguin umat manusia Artinya kalian akan selalu Berhadapan dengan medong Diam kamu Sekali lagi saya bilang Pergi kau medong Jangan sampai tangan ini yang akan berbicara Hati 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 Cek 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 Bosku Surat Tepat Bosku 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 Tobol Kamu gak mau topat ganti manusia Bunyo akan Saya terjaga benar-benar Tobak Eh Bosku Badan temukan lebih gaya Cepat Kalau tidak Bunyo akan kesakitan Tidak 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 Bosku Kita topat Biar saya bisa lepas dari cek Keramat menang Oh Kamu ingin melihat tangan si Bunyo lepas Ya Satu Saya bertobat Gitu doang Bosku Ini demi lu ya Oh Gitu dong Kamu udah janji ya Gak boleh inginkarin Itu baru bunyo Tinggal kamu sama kubil Anji Awas ya Kalau sampai aku melihat kalian mengganggu manusia Aku tidak akan memaafkan Iya bos Bangun Sekarang Kamu minta maaf sama Medong Dan bisikan Kita tidak akan pernah bertobat Sambil Keplak Balanya Waduh Pasan saya gak enak nih Bosku Cepat Jangan pernah bantah Tapi itu aman kan Siap membela Oh pasti Permisi Pak Medong Maaf nih Pak Medong Saya ada penyampaian pesan Dari Bosku Ada pesan emang disampaikan Ada Ngomongnya kedeketan dong Biar jelas Ada apa Bunyo Ini Saya cuma Eh mukanya biasa aja dong Ini udah biasa ini Cuman pesan doang kan Iya Apa Saya cuma mau bilang Kita tidak akan pernah tobang Terima kasih Bang Blank Gue langsung ya Tunggu dulu Bang Blank tau gak besok hari apa? Jumat? Iya besok Jumat Tapi di Jumat itu ada apa? Tau dong Besok itu Jumat Jumat adalah hari di mana Laki-laki itu harus Sala Jumat Ya kan? Makasih lo udah diingetin Udah Ku duluan tertelet lagi Tertelet lagi Tertelet? Terima kasih Assalamualaikum Soap Beda banget sih, dikit-dikit lho motor, dikit-dikit lho motor. Tiba. Miaw. Walazim. Hah! Ih, kenapa sih marah-marah terus? Ntar gak laku loh jualannya. Bete Jum sebel Bang sama Bang Black. Nih ya, dia tuh gak tau kalo besok aku tuh ulang tahun. Coba gak berhatian sama sekali kan Jum? Masa? Bodoh. Aha! Aku punya ide supaya Black jadi inget sama ulang tahun kamu. Apaan Jum? Ade. Hehehe. Gede lebaloki. Oh, 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 oh. Rupanya warungnya yang kokong tuh iho sekarang semakin nari semakin maju. Wih, udah ada perubahan yang dasyat. Alhamdulillah Bang Duda. Ini teh, hasil saya lagi pecah tabungan. Hehehe. Terus, saya tambahin deh buat model, buat renov yang baru. Gimana cuco gak, cuco gak? Cerdas! Itu namanya bisnis, bisnis, bisnis. Harus berkembang. Alhamdulillah. Masa kasih tuh. Mbak Kung. Mam. Uva. Jadi gini ceritanya. Kamu kesana, terus kamu pura-pura beli pizza. Nanti dompet nya kamu jatohin. Kalau dompetnya jatohin pasti kan black yang ngambil Tapi black buka, liat KTPnya Terus dia bakal liat tanggal hidup Oke juga, ide nyujuk Iya Allah, ide aku emang bravo Gokel kalau kata mendong Assalamualaikum Waalaikumsalam Nyarom lah, pasti mau beli ini ya Ayo, sini sini, mangam, mangam Bukan, saya mau minta tolong Sama Pak RW, sama Bang Gude Buat jualin rumah saya Saya mau pindah Oh, kenapa itunya? Saya mau tinggal di rumah anaknya aja Cari suasana baru Gimana, mau bantu enggak? Nanti kalau ada yang ngelakuin duluan Bakal dapet komisi Nah, pokoknya masalah jual-menjual Serahkan semua sama Pak RW Pokoknya ditanggung beres ya Hmm, dasarnya lelaki ya Kalau masalah komisi-komisi aja tak Tak, lihat tak Mata kita langsung ijo Ijo Bang Gude, kantinya Kali-kali aja ada yang mau beli Amin, doain aja ngarom lah Mudah-mudahan cepet aku terumah Saya permisi dulu ya, Pak RW Cekokom, Bang Gude Biar ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Hati-hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh, Ben kesini Mau ngapain? Mau pesen pizza Bukannya kalau beli pizza pesen ya, telfon Ya udah, kalau enggak boleh Viva, masa gitu aja ngambek sih? Ya, bisa sih, Viva Ya, enggak bisa gitu dong Kamu mau kan, Black tahu ulang tahun kamu Tanah lagi Viva Semangat Eh, balik lagi Bang Black tuh kenapa sih? Orang aku pengen pesen pizza juga Tadi tuh ini loh Apa? Kebetulan lewat Terus pengen makan pizza Ya udah, mampir Ya udah Pizzanya kayak biasa kan? Makinin dulu ya Ini dia pizzanya Iya, Bang Black Buatnya bu Nggak apa sih? Enggak Hehehe Ya udah nih Masih ya Ya Terima kasih. Ya? Trio, taruhnya kok di sini? Tempat biasa dong. Tompet siapa nih? Jum? Jum, dompet aku, Jum! Ya ampun, hari gini masih ada orang gak jujur. Helo, gimana dong? Eneng, Pak. Eh, balikin nomet gue. Apaan sih? Nah, ini, Bu. Ini rumah saya dikasih kuasa untuk dijual rumah ini dan ngerawat rumah ini, Bu. Dan rumah ini dibangun tahun 1235. Waduh, lama banget ya. Arsiteknya pun dari luar, ngebeli jalan yang punya, Bu. Pokoknya di sini tidak ada kekurangannya. Katanya tuh ya, leker favorit. Wah, serba nyaman. Saya suka rumah ini. Bangunannya bagus dan secara arsitektural rumah ini cocok buat saya. Ya, Ibu juga suka rumah ini. Oh ya, tadi nomor berapa ya? Nomor 4. Hah? Oh, enggak, enggak, enggak jadi, enggak jadi. Angka 4 tuh angka sial, tau gak? Pasti rumah ini serem banyak setannya. Ayo kita cari yang lain aja, yuk. Udah lah, Bu. Enggak usah percetah, Hayul. Kita masuk aja dulu. Silahkan, Bu. Betek! Enggak berhasil rencananya. Kokeel! Ada yang betek tuh. Apa? Riva, kokeel! Kok bisa sih, mana kayak gitu? Beda banget sama Jumanti. Betek! Riva, Kalau emang kamu segitu pengennya Black tau ulang tahun kamu, kenapa kamu enggak bilang aja? Ya enggak bisa gitu dong, Jum. Berarti ternanya udah enggak surprise dong. Lo pengen di-suppressin sama Bang Black. Oke! Ya ampun, manusia tuh hidupnya ribet banget ya. Kalau enggak baperan, nyinyir. Gitu aja terus sampai sukses. Eh, elah. Udah! Nyebelin banget sih, Ma, dong. Ya bukannya gitu. Cowok sama aja! Bi! Tuh, kan? Tuh, iya kan? Indah kan? Ini kamar ruang utama. Kansurnya... B... 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 Duh, deh! Nah, coba! Kau naikin kansur ini, ya! Tuh, ya! Bebas, kau! Coba, ya silahkan, ya! Ayo! Biar dia tahu percaya, ayo! Pegangin togah sakti saja. Iya! Hah! Tuh, Tuh, Tuh! Indahannya detik! Bu, diting, bu. Ini kansur harang buat main buat. Iya! Aduh! Aduh! Selain kasul buat kita tidur, bisa-bisa sepak mula ini. Markupan Basten! GOOOL! GOOOL! Kata komentatornya! Aduh! 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 Udah! Udah! Pak RW! Bang Dude! Dulu Rasul pernah bersarga. Sebelum kita naik ke atas kasur yang udah lama kosong, Kebut dulu sebanyak tiga kali. Karena kita gak pernah tau kasur ini udah ditempatin oleh makhluk lain atau tidak. Iya, iya, iya. Oh, nih. Aduh! 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 Kita cek kamar lain. Aduh! 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 Aduh, Jum gimana nih Jum? Ya gimana apanya? Tinggal ngomong doang, Deva. Mau disurprising gak? Ya udah buruan. Eh, Viva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Black. Kok balik lagi? Mau pesen-pesen lagi? Hah? Bukan gitu, Bang Black. Mau nanya, ini loh... Mas... Bentar ya. Bentar ya. Riza satu sama... Mas... Oh iya, bentar. Bang Black. Ya. Bang Black. Riza satu sama nanti empat. Oke. Eh, ditunggu ya. Bang Black emangnya gak ingat selain hari Jum'ap, besok hari apa lagi? Bang Black! Ih! Bang Black! Cepat lagi! Ah! Asyid roh, alasim. Ya Allah! Bang Black, maaf Bang Black! Ini... Aduh... Va. Gue ini lagi kerja ya. Lihat tuh, banyak customer. Jangan digangguin. Ntar kalau mau ngobrol, nanti aja. Bu... Aku ngecek kamar sebelahnya. Iya, iya. Dapurnya. Iya. Ayuhnya kayu jasir. Ah! 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 Apa? Aku mati! Aduh! Bener-bener ada setan di sini. Ada apa sih? Teriak-teriak. Airnya nyala sendiri. Gak ada nyala sendiri. Iya. Gak ada nyala sendiri. Buktinya gak nyala. Tadi tuh airnya ngocor. Udah-udah, udah. Takut, udah. Takut! Bu! Ibu! Padahal gak ada orang ini pernah. Bu! Ibu, kenapa? Astagfirullahalazim! Astagfirullahalazim! Jangan-jangan ini ada hantu. Tuh! 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 Gak jadi beli dirum. Kalau kayak begini sih oke banget. Jadi kita sebagai bangsa jin gak perlu capek lagi buat kerja. Dan polo bisa nemenin kita di neraka. Udah, ayo keluar! Keluar cepet! Oh, sekurit. Eh, eh, pabos, pabos, pabos. Cepetan, kerjain lagi itu. Bu Yung. Bumpung masih belum keluar. Cepetan. Aduh, pabos, pabos. Aduh, pabos, pabos. Bisa beri-i-i. Kau jangan silirir sih. Tangan wajah, aku takutin saya. Saya lagi ketakutan. Pabos, saya mau ikutin dulu. Saya mau kejar lagi. Rancun! Maaf, ya. Maaf, ya. Aduh. 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 Bukailah. 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 Mewek aja terus. Aduh. Oke, ya. Selalu cenganggut manusia. kalau kita kekuji disini ini tau kasih diri udah mau lebaran haji kalau kita disini terus kita gak kebahagiaan lagi korban hey anak adam tidak kalian dalam masalah berdoa lah kepada Allah ya Allah selamatkan hamba ya Allah dari goda asyatan yang terkutuk jangan ganggu alhamdulillah doa lo betul betul iya dong karena berdoa ya ilang pagi lo ditutup lagi aduh apaan sih selamat selamat alhamdulillah Pak Eloy Pak Duda ngapain lari lari enggak biasa Pak Duda lagi terlalu laga hasil kan harus punya tenaga yang kuat dan sehat begitu ya Pak Eloy ya iya betul betul eh iya ngomong-ngomong jadi gak beli rumah nih Pak Herwe Pak Duda saya harus ngusawarah dulu sama ibu paling besok saya kasih keputusan oke 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 kalau begitu saya tinggal nunggu keputusan jawaban dari you ya yaudah tunggu aja kabar dari kita besok ya ayo lihat ayo oh 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 gara-gara Pak Herwe kalau rumah kayak gini siapa yang mau beli coba bayangin udah berapa pembeli kaget jadi beli gara-gara Pak Herwe juga mukanya serem Rian kamu denger ya almarlu papah kamu itu meninggal waktu dia kerja di proyek jatuh dari lantai rumah jadi ibu ini masih trauma ibu yakin angka empat itu angka sial dan membawa petaka akhirnya manusia-manusia putuh itu berdengkar berarti misi kita hampir berhasil King Jin putus kalau hampir itu berarti belum bisa diganggung hasil bodoh pokoknya sekarang kalian harus mengganggu mereka buat mereka percaya kalau angka empat itu adalah angka kutukan paham paham King Jin paham paham King Jin pergi kalian pergi laksanakan tugas kalian siap King Jin lancut halloh hehehe hehehe ha 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 hai see kutubba Oh, halo. Sendirian, Nyuk. Iya, dilihatnya gimana? Sendirian atau berdua? Cuman, Ti. Iya, dong. Kita habisin dulu yang satu. Sisanya nyusul. Kalau ini sih gampang banget. Aduh, gimana dong ini? Aduh, sendirian. Bener kan pasti bakal kalah, nih. Bedong! Ngomong sendiri ngapain? Sebelah sini! Ceritain lagi Perbu Mam. Oh, V.O. Ngomong. Ngomong sudah dalam hati. Aduh. Ini harus pakai siasat. Biar mereka bakalan kalah. Huh. Udah belum? Tidak. Mau ngapain? Serang langsung! Yaaay! Tenang. Oke. Mau apa tadi? Berantem! Yakin? Yakin lah! Gak denger? Eh, pinggiran saus. Gak usah sombong ya. Selama ini kamu kalah terus. Hei hei, medong dan cumanti. Selama ini saya kalah karena memang saya mau ngalah. Saya tidak enak sama kobol dan juga kugin. Selaku senior saya. Wow! Iwaw! Kalau gitu, buktiin aja sekarang. Oh sekarang banget. Jadi sombong! 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 Oh! Ngapain kayak gitu? Kau pikir lu bisa ngalahin kita? Hei! Halo! Hei! Gue jawab! Hello! Hei! Aku gak suka ya sama orang sombong kayak kamu. Masa? Sombong nyinyir lagi. Mau nyinyir juga kan mulut-mulut gue. Oh! Ngeselinnya. Kok ada yang beda tuh bajunya? Mana? Cap! Aduh! Kokil! Kena deh. Punyu! Dengarkan baik-baik. Hmm? Kali ini... Aku yang akan berkuasa. Iwaw! Cuman tidanyeledong akan ada di tanganku. Dengan tali ajaib itu... Kalian pasti akan tunduk kepada ku. Hahahaha! Kokil! Punyu! Loncat! Hei! 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 Aduh. Hei, hei, stop, loncat. Hei, hei, stop. Apa? Kamu bolingi ke kita. Tapi tolong jangan jangguin manusia lagi. Topat! I'm so sorry. That's my job. You know. Eh, eh, repot banget. Gini doang dong. Apain sih? Rajot! Assalamualaikum. 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 Selamat ulang tahun buat Viva. Hei, ini kado buat lo. Selamat aku, Bang Mlek. Iya dong, buka coba. Lo itu kan mau bertambah umur, ya kan? Semoga Viva itu menjadi orang yang bijak. Amin. Menjadi orang yang baik. Amin. Enggak suka ngambek-ngambek lagi. Amin. Rajin baca Qur'an. Rajin sholat. Gila bener. Ternyata rumahnya-nya rumah itu ada penampakan juga. Iii, elu, elu, elu. Pewe. Ayah-ayah, wai. Kalo ngomong teh, siang-siang teh gak ada penampakan. Setan teh nongolnya tuh malem-malem, Pewe. Hmm, Gaya Ngkokom. Bang Gudeh sendiri jadi saksinya. Bang Gudeh sendiri itu air klan ngocok sendiri. Keluar. Tanpa ada orang lain. Coba siapa bayangin. Orang yang menempat di rumahnya Rom lah itu. Pasti akan berasib sial dan meninggal seperti almarhum suaminya. Makanya sering terjadi kecelakaan. Aduh, ya Allah. Ngeribisan itu ceritanya. Iii. Olah ceteh. Gak bakal mau kalo punya rumah yang nomor empat. Iii. Iya, emang serem. Kayak wajahnya Pak RW tuh. Wajahnya kayak nomor empat. Serem. Gak bercanda lu, ah. Ini gak bercanda, emang serius. Gak sabar lu, dicekek lu langsung. Ya paling Pak RW2 ini dicekek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Duh. Lagi ngomongin kutukan angka empat. Eh. Kok lo tau? Besar. Oh, disana alhamdulillah cuma mahal ini. Astagfirullahaladzim. Nih. Saya kasih tau ya. Yang namanya kutukan angka empat tuh gak ada. Itu tayul. Ah. So tau loh, Blek. Loh. Pak RW2. Awalnya nih ya. Itu karena Feng Shui. Dalam bahasa Cina. Empat itu disebut Xi. Yang artinya. Bermakna ganda antara mati dan empat. Makanya itu menjadi tabu untuk pengusaha ya kan. Untuk pengembang kepada investor dan pelanggannya. Gitu. Jadi nih ya. Gara-gara banyak yang gak percaya. Jin-jin jahat itu. Itu mereka tuh pada memanfaatkan. Jadi mengganggu manusia. Iya. Begitu. Alah banyak ngomong lu anak kecil. Sok bergaya jadi ustadz lu. Hah? Kalau lu gak percaya sama angka empat. Akan mengalami binasa dan kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Bang Madun. Saya sih gak percaya sama yang namanya tahayu. Saya percaya cuma sama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam. Lu kenapa sih? Kayak orang ketakutan deh. Bukannya gitu Bang Black. Cuman masih kepikiran aja sama omongannya Bang Madun. Yang soal angka si L4 itu katanya bisa bikin kecelakaan. Musibah. Jadi gara-gara itu lu takut. Ngapain sih takut? Jadi lu lebih percaya sama omongan Bang Madun tuh. Dibanding pesan Nabi. Nih. Dan jauhilah perkara-perkara bid'ah. Karena di tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Tapi... Ya aku... Udahlah jangan percaya sama yang kayak gitu-gitu ya. Yang kayak gitu-gitu adalah perbuatan syirik. Allah berfirman. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni segala dosa yang lain. Kecuali dari dosa syirik. Kepada mereka yang ia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah. Maka ia telah membuat dosa yang besar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tiba-tiba Bang Black. Tiba hilaf. Udah gapapa. Besok-besok jangan hilaf lagi. Oke. Yaudah gue balik deh. Oke. Assalamualaikum. 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 Halo. Gue kirim fotonya sekarang ya. Lo cegat aja di jalan. Bikin dia celaka. Oke? Astaghfirullahaladzim. Wah Allah wakbar! Ngarun. Ya. Ngarun. Kayaknya target kita. Belom tau. Udah metong apa belum. Nah. Tapi biar lebih aman. Kita lemparin aja ke sungai. Benda tukus. Kita lempar aja ke sungai yang banyak buayanya. Bener gak? Ayo. Gokil! Jums. Ya. Black dalam bahaya. Kita harus nolong dia dong. Ya iya dong. Yuk. Gokil. Tempang. Bunyu. Berani-beraninya kamu muncul lagi ya. Jangan seberanilah. Hei dengerin dulu ya. Justru kalian itu jangan pernah ikut campur urusan jinjahan. Hello. Kamu pikir kita takut? Kita akan buat perhitungan. Jangan kabur laki kamu ya. Awas. Haaah. 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 Bang Black. Ganteng. Baik. Keren. Cueidaman gue banget deh. Tapi kenapa sih Bang Black tuh cuek banget jadi cowok gak peka? Ini jangan-jangan kalau misalnya gue jadi istrinya dia ya. Gue bakal makan hati ngecuekin mulu sama dia. Viva. Setahpuklah Lazim. Aduh Jum. Lagi ngayal Jum. Kenapa sih? Kamu harus segera temuin Black. Oh Black kenapa? Hah? Ada yang mau celakain Black. Kita harus segera ke TKP. Setahpuklah Lazim. Piyu Jum. Barong. Iya dos. Ayo bawa ke mobil, kita bawa ke Sunai. Iya. Kita ceburin ke Sungai. Kita cabut langsung-langsung. Rupa. Sama Bos Madu. Woi. Dasar perasaan jahat. Kalian udah buat calon suami masa depannya Viva kecelakaan. Siapa lo berani-berani ikut campur urusan kita? Hah? Gak usah dia tanya. Kasah ini. Hei. Siapa lo? Siapa lo? Berani ikut campur urusan kita? Hah? Hei Caitungil. Gua habisin juga lo. Hah? Hedong. Cuman segini dia. Gini dia bang. Abang bagi baik-baik. Saya urusin temen saya ya bang ya. Misi bang, misi. Hei. Gak usah. Bang Ben. Berani-beraninya dia ikut campur urusan kita. Bisa bangun lagi Gus. Hajar Gus. Hei. 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 Terusnya gua disuruh. Disuruh siapa? Disuruh siapa? Bos Madun. Hei. Hei. Terusnya gua gak punya masalah apa-apa sama dia. Terusnya. Alasannya apa dia nyuruh? Hah? Gini bang. Bos Madun kan mau beli rumah Mak Romney dengan harga semurah-murahnya. Kita disuruh ngabarin kabar rumah Mak Romney itu angker. Biar Bos Madun bisa beli rumah dengan harga yang murah. Gitu bang. Astagfirullahaladzim. Ternyata atasan aja dia nyolot sama gue ya. Gara-gara gua bilang jangan percaya sama tahayul. Udah senang lo pergi. Salam buat Madun. Bang Blank? Gak apa-apa Bang Blank. Yang lo kan yang mana? Lu gak usah khawatir. Yang penting lu gak apa-apa kan? Viva gak apa-apa tapi Bang Blank kenapa liat dong? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi jatuh lagi motok Bang Blank. Motor gue. Astagfirullahaladzim. Kok motok sih ya lo Bang Blank? Bisa nyala gak ya? Adalah. Gw ntar pulang yuk. Mau gak ga tuh? Wah. Nih. Mudu lo tuh gak apa-apa. Yaudah sini ya. Kedotongin deh. Kasih ya. Gak ada yang sakit kan badannya. Waaaaaah! Aduh. Pak Bos. Kenapa lagi bunyuk? Aduh Pak Bos. Saya tadi habis digebukin sama Medong sama Jumanti. Selalu ngeluh. Selalu ngeluh. Selalu ngeluh. Gimana gak ngeluh orang saya sendiri? Pak Bos kemana? Kumpil kemana? Saya banyak pekerjaan. Jangan. Oh. Hai. Sabar gak apa? Ayo-ayo aja. Eh. Waduh kotor. Banget itu rantai. Alah. Lantai dibilang kotor. Wajah Pak Rt itu lebih kotor daripada lantai. Jangan bercanda lo. Atau lebih bercanda Pak Ruy aja ngajakin horor. Yah. Udah kayak gembel. Tidur di situ. Yah. Dia gelar kardus kayak gembel. Mudah biasaan lama ini. Nyakit lama turun lagi. Udah nih jangan di rumah ah. Itu digelar di situ. Malah dia mau duduk di sini. Gimana sih Pak Rwe? Oon banget aku punya RWDA. Biar keliatan bersih. Mesti dari mana? Tetep aja wajah Pak potor. Masih sikap yang potor. Bila. Bunyu. Iya Bos Kiu. Mereka ini masih punya nyali ternyata. Ha. Berani masuk kemari. Ha. Kenapa Bos Kiu? Eksekursi. Ha. Kapok. Wah. Santai dulu ah. Kita nikmati malam ini ya. Agak ada nikmat-nikmatnya. Kalau malam ini berdua sama Pak Rwe. Yang ada saya enak. Eh. Kenapa? Eh. Eh. Lo takut ya? Eh. Apaan horor-horor segala lagi lo? Iya. Takut? Rwe. Apa ya? Ini malam jangan bobo horor. Siapa yang bobo horor? Elu. Udah deh ah. Eh. Jangan risik. Gue mau tidur. Bodok. Bodok bodo lagi. Tidur-tidur aja. Emang mata situ saya pegangin. Itu. Dia tidak beneran. Kalau gitu gue para-pura tidur juga. Oh gak asik. Aduh, bosku. Udah tau rem saya lagi. Belum. Masih aja di situ. Masih aja ini pake tuh basah. Ya gimana bosku? Ah, belom dari tadi pagi tuh basah. Eh. Nggak ada yang lain. Disitunya ditulisnya begitu. Itu stak banget otaknya, he. Bunyo, kerjain Pak RW dan Dudek, ansip. Supaya jangan sampai dia datang-datang ke rumah ini lagi. Beres. Takuti dia sampai benar-benar takut. Cepat! Oh, 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 oh. Tere. Pak Erle ngajak saya nginep timari cuma modus doang, kan? Modus apaan sih lo? Eh, gue sengaja nih kesini, gue ngumpet. Tau nggak lo eh, gue mau cari orang ya buat temen gue gak-gak. Makanya gue ajak lo. Jangan pura-pura, saya masih laki-laki normal, Pak RW. Tadi Pak RW nyolek-nyolek saya. Ayo. Ngapain tuh, Mak? Oh, kegeran lo. Ngapain nyolek-nyolek lo? Ketua mikir, saya tuh normal. Ya, makanya dia jangan nyanget sembarangan lo. Nyolek-nyolek. Udah, udah, udah. Jangan kita. Suduruh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Pak RW gila saya? Siapa? Ah, tadi gue tuang kecewannya. Aduh, bubuk udah bangun. Oh, ah! Cater, perwe, cater, perwe. Aduh, Aris. Tolong, perwe. Perwe, tolong! Tolong! Cater, Cater, Cater. Aduh, Cater, Cater. Tolongin lo! Tolongin! Tolongin! Gue denger kabar Pak RW sama Hansi Punde mau hidup di rumah ini. Hah, gue takut-takutin nih. Supaya dia gak jadi bantuin Haji Rom laju rumah ini. Oke! Ih! Jadi ini biang keroknya? Udah lah, Jum. Gak usah kelamaan. Langsung aja kerjain biar kapok. Igual. Gituh! Dia dulu! Iyeron! Aduh? Tung! Ternyata! Akhirnya, kita bisa nakluki kejahatan. Gotoh! K是的! Ngapain lo giloh? Ngapain? Lo tuh anak culas tau gak? Jadi ngapain? Kaga ada artinya ya? Itulah rasain orang-orang iseng kaya lo. Setan apa? Rasain ini lo. Setan apa sih? Tadi kain. Ini sebuah setan. Eh asal lo tau ya? Ini semua gara-gara lo warga disini tuh jadi ketakutan. Tau? Dek. Lo bawa dia ke kantor polisi. Siap, Pak Rwe. Tunggu, tunggu, tunggu. Pak Rwe. Apa? Ayah minta maaf. Iya, ayah ngaku salah Pak Rwe. Oh, emang sebenernya ayah yang kepengen beli rumahnya arom lah ini. Makanya, ayah buat isu rumah ini ada setan. Biar bisa aneh miliki dengan harga murah gitu Pak Rwe tadinya. Uuu, gua gini-gini. Gini, bang bang bang. Tepuk aja lo! Tepuk aja lo! Yang kerok gue. Ya ampun, bang bang bang. Jangan, jangan. Eh, bang bang bang, jangan cepet. Bang bang bang, jangan cepet. Gue cepol nih, gue cepol. Eh, lo boleh minta maaf. Tapi hukum harus berjalan. You know, murdik bemu. Pak Rwe. Jalan. Pak Erwi, tolong adek Pak Erwi. Hah? Aduh, udah bawa. Jalan, jalan, jalan. Bodos! Kalian itu selalu gagal! Gagal dan gagal! Boleh! Boleh, kalian! Bila nggak usah pake laporan segala, unyobloon. Iya, kan? Biar gimana-pan juga kita harus tetep laporan sama Kinji. Lu jangan langsung cari muka. Gak ada cari muka. Muka saya di sini, Pak Bos. Apa ini sih yang diharapkan dari lu? Ya gimana sih, Kak? Blow on I ya, abstrak itu muka. Laporan, inget. Baik atau buruk, kita harus tetep lapor. Eh, kita ini bukan militer. Ngerti pake laporan segala? Ngerti? Ya udah. Ntar kalo Kinji marah gimana? Diam, kalian! Jangan bat cara! Udah! Waduh! Udah! 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 Boj senang buah! Udah semuanya! Udah waduh semuanya! Udah waduh semuanya! OAN! Ini kanjirnya ya. Alhamdulillah. Akhirnya rumah ini jadi milik kita ya, Bu. Udah. Alhamdulillah yang penting sekarang udah ketahuan Bahwa rumah ini gak ada setannya Dan ternyata rumah nomor 4 ini Itu dibilang akal rumah Ternyata ini semua akal-akal Sebenarnya emang itu selekturan Kalau ada orang disini Baiklah kalau begitu buramlah Saya mau balik ke rumah saya yang lama Mau beres-beresin barang dulu ya Mari Assalamualaikum 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 Hati-hati Bu jalanan Ini persaingan buat Pak RW sama Pak Bude Oke Saya ikhlas kok Bu Biar saya aja yang ambil ya Serius Pak RW Ya saya ikhlas bener Bu ya Ya mudah-mudahan sih betah gitu Enggak Pak RW saya ikhlas sama dia Balikin lagi Apa sih? Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga kebaikan kalian Dibalas sama Allah SWT Amin 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 Di setiap rumah itu memang ada penunggunya Atau jin Tapi Jin Jail itu gak akan bisa masuk ke dalam rumah Kalau kita itu Taat beribadah Sholat Dan mengaji Ini Gue bilang Minggir Tifa Saifah Keluar dari tembuku Saifah Gak 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 mungkin Aku gak mungkin lepasin kamu Bang Bang Tolong Bang 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 Tifa 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 Tifa